Buaya Rizka jelas tidak bersalah Paranormal sebut ada buaya lain yang ingin mengambil tempat Rizka Gimana Mbak Ilok? Nah, tapi buaya semua yang gede-gede kayak buaya ompong udah dipindahkan bersama Rizka di penangkaran Jadi, kenapa disebut buaya lain ini ingin mengambil tempat Rizka? Apakah memang Pak Ambo ini selalu memberikan kasih sayang untuk Rizka, sementara untuk yang lain tidak? Atau gimana Mbak? Sebenarnya begini ya Sebenarnya yang salah ini bukan buaya Rizka Melainkan buaya lain yang saat itu sempat menerekam warga begitu ya Dikamarkan seperti itu Tapi disitu sudah ada tanda-tanda bukti ataupun sudah ada tanda-tanda bahwasannya bukan Rizka yang membuat warga itu menjadi kena terkam gitu ya Tapi bukan Rizka karena tidak ada tanda-tandanya Sedangkan disitu buaya ompong sudah jelas terlihat ada luka-luka di atas dekat kepala ya Dan bagian dekat padat Betul, kalau kembali tadi ke tempat ya Rizka ini tempatnya dia, ya buaya lain tuh melihat bahwasannya Rizka ini diistimewakan dari yang lain Sehingga ibaratnya namanya buaya punya perasaan juga, punya pemikiran juga Dia mencoba untuk mencelakai manusia dan supaya si Rizka ini tadi yang kena Oh tidak, tidak Tidak seperti itu ya mbak? Tidak seperti itu Karena buaya lain umumnya yang buaya tidak cina ya Buaya yang dimuara itu umumnya gana semua Selain buaya Rizka yang tidak gana Iya Itu yang saya lihat Tapi ibaratnya pandangan belok iri gak buaya lain melihat buaya Rizka? Nah, kalau menurut saya itu tidak ada Karena buaya tidak ada sifat irinya ya Karena tidak ada sifat irinya ya Tidak ada sifat irinya Bahkan kalau mungkin buaya lain ya Walaupun Pak Ambo sudah terbiasa memberi makan terhadap buaya Rizka Nah, itu bisa segal sekali memberi makan kepada buaya lain Bisa-bisa Pak Ambo nya dicaprok Oke, gitu ya mbak